Hai kakak mau sekuh biar pin pintar Aduh kok mau cuci nanti ganti baju ya bajunya mana yang nggak mau ini bajunya ganti nih ya biar cantik ya Halo temen-temen Assalamualaikum balik lagi sama aku Tina SL ada di Cia ada Maeh ada Mas Galang Nah temen-temen di video kali ini kita mau otw survei lokasi nanti tempat mondoknya kakak Galang ya Mondok sekaligus tempat SMP temen-temen eh kenapa enggak boleh bilang-bilang ya diam Oh diam Kakaknya Lica mau sekuh biar pin biar pintar ya 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 biar pintar ya Nah temen-temen ini kita lagi berada di rumah ponakannya Bapak gitu Mak ya ponakannya Mak ya Iya kalau aku manggilnya tuh masukir gitu loh temen-temen nah kebetulan anaknya masukir itu Mondok juga di daerah kudus sana sekaligus sekolah SMP jadi nanti rencananya Mas Galang juga mau di ajakin survei dulu lokasinya kalau cocok ya nanti kita mondoknya di sana ya temen-temen karena anaknya masukir juga udah tiga tahun mondok di sana Alhamdulillah lancar ya katanya tempat pondoknya pun juga ibaratnya tuh bagus ya temen-temen ya walaupun semua pondok bagus tapi ya kita sebagai orang tua ya harus bisa memilah memilih seleksi dulu lah ya tempat-tempat pondoknya tapi ini baru kali pertama mau cari tempat pondoknya jadi belum bisa dibilang seleksi sih syukur-syukur nanti kalau kita pertama kesana langsung cocok dengan keadaan yang ada di sana kan Alhamdulillah nggak perlu belak-belak-belak-belak-belak cari lokasi tempat pondok yang diinginkan ya Mbak Lica ya Hai Hai iya ya kayak mau Mama tahu bajunya Lica nggak mau ganti baju dulu kok ini sengaja kita nggak ngajakin banyak-banyak keluarga SL cuman ngajak emak sama Bapak tadi ya cuman Bapak Bapak lagi jemput orang tandur terus nggak bisa ikut ya kita janjianya sama masukir itu udah tepat waktunya jam 2 kata katanya jam 2 kan dari sini nanti sampai lokasi itu sekitar jam tiga setengah empat lah gitu ngobrol-ngobrol sebentar terus suaranya pulang gitu kan ya jadi memang sengaja nggak ngajakin semua keluarga SL ya temen-temen buat survei lokasi pondoknya Mas Galang senang mau pondok suka terung tahunan iya suka ya sayang kenapa mulai iya mulai tuh kok noise ya nanti ya penting yang mondoknya sekolahnya lancar dulu sebaru mau minta apa-apa mau ganti baju sekarang nggak nggak nih Lica tadi tuh bangun tidur temen-temen terus tak gendong sampai mobil tetap tidur di rumahnya Mak tadi tidur dan disini bangun ya ini pinjem mobilnya Mbak Bapak dulu karena mau banyak orang temen-temen mobil kita nggak muat kalau di sini kalau di sini wuuh hehehe cilup gimana Mbak Mbak Cilup Mbak Cilup Mbak ajakin bercanda Cilup Mbak ajakin bercanda Cilup Hai selamat weng rokok Rek enggak rokok ya nyantai lagi nyantai itu namanya itu namanya lagi nyantai kayak orang lagi gimana lagi seneng tau anaknya mau mencari ilmu kok nah dipondong nggak boleh bawa HP lo khusus mengonokan untuk ngaji sekolah tulenan tulenan wayang mangan-mangan wayang jajan-jajan wah bajunya masukir warna kuning kayak mas gelang nah itu masukir mirip nggak teman-teman ini sama Tina SL tuh juga tuh mak mirip Ordena SL Mas Wirkelanang hari orang lain mirip Mak Agus Pak Agus Pak Mudi Bapak 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 Bagi kok Eh nggak ngejaka-kaka teriak mas Teres kek lengannya budu ngumpetka lo kelewangi ngumpet biar orang bantai miskin rucana gimana gend� aspirant lunu ngong pernah mutuh ini soalnya mas sama oh enggak tahu iya apabila trap gue проход hear car Tube useless kl愛 guilty melong kup 곳 lantas bawa kupon akan ngomong harusnya ngomong-ngomong kalau gua aku punya anakku mau makan sih, besok boleh gak apa mas ini gak arti aku ikut kakak? mau ikut kakak? no? gak ikut kakak? gak nganu, gak nganu kak mas apa mas? pas o no? mau ciko ngomongannya gak pas oma sampai merantuk ini sesuatu anu? masukir gak ditukannya banyak putih? atuh nah temen-temen itu anaknya masukir yang udah mondok lama disini udah sampe pondok kakak mau sekuh? gak biar pin? pintar pincang mau sekolah juga? juga? nanti kalo udah gede sekolah ya nanti gede sekolah ya nanti gede sekolah ya hai dadah tuh juga ada tetangga yang anaknya mondok temen-temen yaa dadah mas Marvin alhamdulillah temen-temen ini kita udah selesai survei pondok dan licah ini bubuk mas galang melamun tuh temen-temen terus ini kita mampir makan ya udah waktunya untuk makan temen-temen ini mampir di seperti biasa ya tempat makan salah satu ampiran kita di daerah Mabalan kudus temen-temen disini enak sekali porsinya bisa ambil sendiri sepuasnya untuk nasi sambelnya sambelnya juga bebas ambil sepuasnya nah kita mau makan dulu ya temen-temen yang baik yang duduk licah makan bakpao ada yang jual bakpao makan yang baik iya makan yang baik ini ambil piring Ki ambil piring ya ambil piring ya sana ambil piring jangan gitu makan ya ini ini aku minta licah ambil piring licah tahu Alhamdulillah tempat piringnya temen-temen ambil piring ya jangan piring itu jangan piring yang kaca piring apa ya itu nggak apa-apa tutup lagi oke oke itu iya iya boleh boleh tutup lagi oke bawah sini duduk sini duduk sini taruh sini bakpunya taruh sini oke udah duduk sini manis duduk manis makan sambil duduk iya duduk kakinya kenapa gatel gatel yang baik bakpao bakpao enak enak rasanya enak lho ya sebentar om tante om nana iya udah gini ya mama temen Indonesia sambil makan nyanica makan sendiri nah temen-temen dan sekarang ini aku mau sedikit bercerita tentang pondok yang kita kunjungi tadi ya pondoknya itu berada di daerah kutus temen-temen cukup dekat dari rumah kita kalau lalu lintas lancar ya sekitar satu jam itu udah sampai tapi tergantung juga perjalanan di jalan itu seperti apa macet apa tidak nah tadi kita juga udah keliling pondok kita udah ngecek kamar dan lain sebagainya ya karena memang sebisa mungkin kan selain buat menuntut ilmu juga biar anak kita mas galang nyaman belajarnya mondoknya gitu ya temen-temen untuk kamarnya itu juga cukup bagus kalau menurut saya ya berasa inget jadi TKW dulu temen-temen itu kan pakai ranjang tingkat ya jadi ranjangnya itu tingkat gitu terus satu kamar itu ada beberapa anak terus ada walinya juga jadi Alhamdulillah kan ibaratnya kayak merasa tenang juga soalnya kan disitu juga ada walinya yang nemenin tidur jadi bukan hanya anak-anak aja kemudian untuk sistem belajarnya pun jadwalnya itu kayak salat hajud terus subuhan habis subuhan anak-anak itu beres-beres terus sarapan berangkat sekolah setelah berangkat sekolah pulangnya ada jam istirahat yaitu dari pulang sekolah sampai asar nanti baru belajar ngaji lagi kayak gitu temen-temen kenapa iya bapak anaknya minta apa iya 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 minta apa rey iya Tiga Empat, lima Enam Tujuh Delapan Oh Udah kepalanya jangan gitu Yang baik Rica kakak Mau mondok boleh? Tidak Kakak galang mau mondok boleh? Tidak Kenapa? Kenapa tidak boleh? Boleh gak kakak mondok? Tidak Mondok kan cari ilmu Belajar Kenapa? Kok Boleh belajar? Boleh gak kakak belajar mondok? Tidak Boleh? Boleh gak? Tidak Kaku Rica saya gak kakak Nah kembali lagi ya Mohon maaf tadi kita ngobrolnya sampai mana Oke teman-teman Aku mau lanjut buat cerita tadi ya Mengenai mondok yang kita kunjungi tadi Itu khusus anak putra putri dipisah Dan untuk pendaftaran baru pun nanti akan dikelompokkan dengan anak-anak yang baru Dan untuk tempat tidur kamarnya pun akan dikelompokkan dengan anak-anak yang baru Jadi itu pondoknya sekaligus buat SMP kelas 1 sampai kelas 3 aja teman-teman ya Dan kalau menurutku cukup bagus Soalnya kan jadi gak tercampur antara mungkin bisa dibilang ya senior sama yang baru masuk ya kan Terus untuk pendaftarannya bisa online maupun offline teman-teman ya Tadinya kita mau langsung daftar online Kalau daftar online itu dari pihak yayasan itu Nanti mas Galang disuruh praktek wudhu Terus praktek bacaan dan lain sebagainya Untuk mengetes anak-anak kita itu kemampuannya itu seberapa Jadi nanti biar pak ustadnya atau gurunya itu bisa mengasih pelajaran dan bimbingan sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing Jadi tidak dipaksa buat ibaratnya ya namanya orang baru belajar Terus kan tiap anak juga gak sama untuk perkembangan dari segi apapun gitu Jadi gurunya kalau menurutku itu cukup bagus teman-teman cara mendidiknya ya Jadi misal nanti mas Galang bisanya cuma begini atau begitu Nah nanti akan dikelompokkan sama siswa-siswa yang memang benar-benar kemampuannya itu Ya mungkin baru misalnya nih baru bisa baca alibata misalnya aja ya teman-teman Nah ini aku seneng banget teman-teman Aku sih sama mas Manggala oke ya Tapi kembali lagi nih nanti ya ke mas Galangnya Karena sampai tempat tujuan itu kan ayo langsung daftar gitu kan ya Alhamdulillah itu masih banyak kota yang kosong gitu Jadi masih bisa menerima siswa Tapi mas Galangnya bilangnya nah mau pikir-pikir lagi Terus mau daftar online aja mah gitu Kalau daftar online nanti itu kita misalnya kayak dari segi pengujian itu lewat video call Kata guru yang kita ajak bicara ya teman-teman Jadi kayak wudhu dan sebagainya itu lewat video call Kalau menurutku kan memang agak sedikit ribet ya Enak secara langsung gitu Tapi mas Galangnya maunya onan Yaudah lah ya teman-teman Kita lihat ke depannya nanti gimana Kadang ya namanya anak-anak Mungkin masih ada pertimbangan atau belum mantep Ya enggak apa-apa yaudah Nanti akan kita konfirmasi lagi ke depannya mas Galangnya Serius jadi mondo atau tidak jadi Oke terima kasih banyak buat teman-temanku semua Yang udah mensupport saya Keluarga kasir saya Thanks for watching Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum bye bye